Alkitab Sebagai orang Kristen, kita tidak memandang dunia seperti ini, tapi seperti ini Kita melihat apa yang terjadi di sekitar kita, tidak begini, tapi begini, amin Dan yang ketiga adalah untuk mendorong umat Allah menghayati hidup waspada dan berjaga Akan kedatangan Tuhan, kita tahu dia akan datang Dan kita perlu siap, karena kita tidak tahu kapan dia akan datang Tetapi sangka kal akan berbunyi dan dia akan kembali Nah, dalam seri ini kita melihat bahwa Alkitab memang memperkirakan kejadian yang akan datang Peristiwa akan datang yang belum terjadi, tetapi pasti akan terjadi Tentunya kita tahu, bila Tuhan berkata itu akan terjadi, pasti terjadi Dan di Matius Pasal 24, Yesus memperkirakan sejumlah tanda Yang kita harap dapat kita lihat ketika kita makin dekat ke hari terakhir Dan tanda-tanda itu adalah meningkatnya bencana alam Bertambahnya kebejatan moral Meningkatnya permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia Penipuan rohani yang belum pernah terjadi sebelumnya Penganiayaan dan seterusnya Tapi yang ditanyakan banyak orang Amerika Kalau kita bicara tentang hari terakhir dan apa yang terjadi di dunia Banyak orang Amerika bertanya Apakah Alkitab bicara tentang masa depan Amerika? Apa kata Alkitab tentang Amerika? Nah, apakah Alkitab bicara tentang apa yang akan terjadi pada kita? Anda tahu, terutama apa yang terjadi di Washington DC sekarang ini, iya kan? Semua memikirkannya, ada apa? Anda setuju? Lihat siaran berita? Anda terberkati karena Anda selamat Dengan semua media bicara tentang negara kita yang makin dekat Makin dekat dengan malapetaka keuangan dan bangkrut Dan Anda tahu untuk pertama kali minggu ini Dalam sejarah bangsa kita Tingkat kredit AAA Sterling Telah turun tingkat ke AA Plus standar dan miskin Ini pertama kali terjadi Dan orang lalu cemas dan bertanya Apa yang akan terjadi dengan masa depan Amerika? Saya sendiri bertanya Bagaimana dengan Anda? Lalu pertanyaan lainnya adalah Apakah Alkitab secara khusus memberitahu kita tentang masa depan Amerika? Ya, saya sendiri bukan orang pandai Saya hanya belajar dari orang pandai Begitulah Dan saya yakin kebanyakan sarjana Alkitab percaya Bahwa Alkitab tidak secara khusus bicara tentang masa depan Amerika Untuk dua alasan Di antara banyak alasan Ada dua alasan umum Pertama, Amerika terlalu muda sebagai bangsa Untuk dimasukkan ketika Alkitab ditulis Anda tahu Amerika berumur 235 tahun Jadi tidak dimasukkan Alasan kedua Sebagian percaya kalau Alkitab tidak menyebut masa depan Amerika Karena Amerika akhirnya akan berhenti sebagai pemain utama dan adidaya di akhir zaman Amerika akan berhenti menjadi pemain utama dan super power di hari terakhir Terkejut mendengarnya? Mendengar ini? Mungkinkah ini? Bisakah terjadi? Ya, saya memikirkan ini Kita harus memikirkan ini Sebagian orang percaya Bahwa Amerika akhirnya akan terserap oleh penyusunan kembali kekuatan Dan posisi bangsa-bangsa di akhir zaman Apakah Anda setuju bahwa Allah mengontrol apa yang terjadi pada bangsa-bangsa di dunia? Taukah Anda bahwa Tuhan Allah berperan atas segala sesuatu? Kisah 17 ayat 26 mengatakan Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia Untuk mendiami seluruh muka bumi Dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka Dan batas-batas kediaman mereka Taukah Anda bahwa semua tergantung pada Allah? Apakah bangsa maju ataukah bangsa jatuh? Ia menentukan batas-batasnya Jika Allah menciptakan bangsa dan menentukan Kapan mereka akan maju dan jatuh Kita harus mempertimbangkan Allah Bukankah begitu? Taukah Anda bahwa bukan orang republik atau pemimpin demokrat Yang dapat menentukan masa depan Amerika Atau partai koalisi atau partai independen Untuk hal itu tidak ada partai Hanya partai Allah yang dapat menentukan masa depan Amerika Setuju ke Anda? Anda ingat Nebuchadnezzar? Ia mimpi berulang kali dan ini bukan impian Ini adalah mimpi buruk Ia mengalami mimpi buruk Dan ia seperti Seperti tersiksa dalam kerangkeng Dan keluar mencari orang-orang pintar Dan berusaha menemukannya untuk memberitahu Apa ini? Apa? Apa arti yang ia alami? Dan ia mengajukan Ia mengajukan Mengajukan syarat yang belum pernah terjadi sebelumnya Ya khususnya Khususnya Alinujum dan juga Dukun-Dukun Mereka lalu memanggil Dukun-Dukun dan berkata Tolong beritahu apa arti mimpiku ini Dan mereka memberitahukan mimpinya Dan Dukun-Dukun akan mengartikan apa arti mimpi itu Dan kali ini datang Nebuchadnezzar Aku tidak akan memberitahukan mimpiku Aku ingin kau menebak mimpiku dan memberitahu apa artinya Ya tentu saja tidak ada orang di muka bumi bisa melakukannya Tapi ada seseorang berkata Baik mungkin orang yang dekat dengan Allah bisa melakukannya Lalu dicarilah Daniel Dan Daniel dipanggil oleh Raja Nebuchadnezzar Dan katanya tebaklah mimpiku dan ceritakan padaku apa artinya Lalu Daniel berkata Saudara-saudara Ia kumpulkan semua saudaranya dan katanya Berdoalah untuk saya Karena ia juga akan segera mati Sebab tidak bisa mengartikan mimpinya Nebuchadnezzar berkata Ia ingin membunuh semua termasuk Daniel Maka Daniel hidupnya terancam Berkata mari mohon kepada Allah untuk menolong kita disini Maka di Daniel pasal 2 ayat 27 Daniel mendapat penglihatan Daniel menjawab Rahasia yang ditanyakan Tuhan kuraja Tidaklah dapat diberitahukan kepada Raja Oleh orang bijaksana Ahli jampi Orang berilmu Atau ahli nujum Tetapi di sorga Ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia Ia telah memberitahukan kepada Tuhan kuraja Nebuchadnezzar Apa yang akan terjadi Pada hari-hari yang akan datang Mimpi dan penglihatan-penglihatan Yang Tuhan ku lihat di tempat tidur Ialah ini Sedang Tuhan ku ada di tempat tidur Ya Tuhan kuraja Timbul pada Tuhan ku pikiran-pikiran Tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia Telah memberitahukan kepada Tuhan ku Apa yang akan terjadi Adapun aku Kepada ku telah disingkapkan rahasia itu Bukan karena hikmat yang mungkin ada padaku Melebihi hikmat semua orang yang hidup Tetapi supaya maknanya Diberitahukan kepada Tuhan ku Raja Dan supaya Tuhan ku mengenal pikiran-pikiran Tuhan ku Ya Raja Tuhan ku melihat suatu penglihatan Yakni sebuah patung yang amat besar Patung ini tinggi Berkilau-kilauan luar biasa Tegak dihadapan Tuhan ku Dan tampak mendahsyatkan Ada pun patung itu Tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu Sehingga remuk Maka dengan sekaligus diremukanyalah juga besi Tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu Lalu angin menghembuskannya Sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan Tetapi batu yang menimpa patung itu Menjadi gunung besar Yang memenuhi seluruh bumi Nah Daniel mengatakan pada Raja Nebuchadnezzar Apa yang diimpikan Sang Raja Berulang kali Anda membaca buku Daniel Tetapi Anda belum menangkap betul Apa yang terjadi di sini Dan ia Raja Nebuchadnezzar bermimpi Ia melihat patung manusia besar Dan kepalanya seperti emas Dadanya dan tangannya seperti perak Perut dan pinggangnya dari tembaga Sedang pahanya dari besi Dengan kakinya sebagian dari besi Dan dari tanah liat Dan lalu sebuah batu terungkit dari gunung Bukan oleh tangan manusia katanya Dan batu itu menimpa patung itu Dan menghancurkannya Lalu angin bertiup Dan menyebarkan semua pecahan patung itu Dan batu yang telah menimpa patung itu Menjadi gunung besar Yang menutupi bumi Wow Lalu Daniel berkata Ijinkan saya mengartikan apa arti semua itu Lalu di Daniel pasal 2 ayat 36 Itulah mimpi tuanku Dan sekarang maknanya akan kami katakan Kepada tuanku raja Ya tuanku raja Raja segala raja Yang kepadanya oleh Allah semesta langit Telah diberikan kerajaan Kekuasaan Kekuatan dan kemuliaan Dan yang ke dalam tangannya Telah diserahkannya anak-anak manusia Dimanapun mereka berada Binatang-binatang di padang Dan burung-burung di udara Dan yang dibuatnya menjadi kuasa Atas semuanya itu Tuankulah kepala yang dari emas itu Tetapi sesudah tuanku Akan muncul suatu kerajaan lain Yang kurang besar dari kerajaan tuanku Kemudian suatu kerajaan lagi Yang ketiga Dari tembaga yang akan berkuasa Atas seluruh bumi Sesudah itu Akan ada suatu kerajaan yang keempat Yang keras seperti besi Tepat seperti besi Yang meremukan dan menghancurkan Segala sesuatu Dan seperti besi Yang menghancur luluhkan Maka kerajaan ini Akan meremukan dan menghancur luluhkan Semuanya Dan seperti tuanku lihat Kaki dan jari-jarinya Sebagian dari tanah liat Tukang periuk Dan sebagian lagi dari besi Itu berarti bahwa Kerajaan itu terbagi Memang kerajaan itu juga keras Seperti besi Sesuai dengan yang tuanku lihat Besi itu bercampur dengan tanah liat Tetapi sebagaimana Jari-jari kaki itu Sebagian dari besi Dan sebagian lagi dari tanah liat Demikianlah kerajaan itu Akan menjadi keras sebagian Dan rapuh sebagian Seperti tuanku lihat Besi bercampur dengan tanah liat Itu berarti Mereka akan bercampur oleh perkawinan Tetapi tidak akan merupakan Satu kesatuan Seperti besi Tidak dapat bercampur dengan tanah liat Tetapi pada zaman raja-raja Alas semesta langit akan mendirikan Suatu kerajaan yang tidak akan binasa Sampai selama-lamanya Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi Kepada bangsa lain Kerajaan itu akan meremukan Segala kerajaan dan menghabisinya Tetapi kerajaan itu sendiri Akan tetap untuk selama-lamanya Tepat seperti yang tuanku lihat Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia Sebuah batu terungkit lepas dari gunung Dan meremukan besi Tembaga Tanah liat Perak Dan emas itu Allah yang maha besar Telah memberitahukan kepada tuanku raja Apa yang akan terjadi di kemudian hari Mimpi itu adalah benar Dan maknanya dapat dipercayai Itulah bagian besar dari ayat suci Dan melalui penglihatan ini Allah memberi Nebukadnezar Daniel mengartikannya Dan memberi kita sejarah peradaban manusia Dan Daniel di ayat 28 berkata Ada Allah di sorga yang menyingkap rahasia Taukah anda bahwa Allah dapat menyingkap rahasia? Dan ia menunjukkan kepada raja Nebukadnezar Apa yang akan terjadi di masa depan Kemudian di ayat 45 Ia berkata Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja Apa yang akan terjadi di kemudian hari Mimpi itu benar Maknanya dapat dipercayai Nah Daniel memberitahu raja Nebukadnezar Bahwa mimpinya itu tentang kerajaan di dunia ini Pertama Ia memberitahu raja apa yang akan terjadi pada kerajaannya Ia katakan tuanku kepala emas itu Kemudian melalui nubuat Ia memberitahukan apa yang akan terjadi terhadap kerajaannya Sampai akhir zaman kekekalan Dan Daniel menggunakan penglihatan patung besar ini Untuk menerangkan dan meramalkan masa depan kerajaan dunia Ini mengagumkan Bahwa Allah dengan nubuat memberitahu kita apa yang akan terjadi Dan inilah yang sesungguhnya ia lakukan Saya punya grafik kita lihat bersama Ini membantu anda Memang agak sulit dilihat tetapi kepalanya Kepala emas patung menggambarkan kerajaan raja Nebukadnezar Dan ia katakan ini di ayat 37 Ya tuanku raja, raja segala raja Yang kepadanya oleh Allah semesta langit Telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia Dimanapun mereka berada Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara Dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu Tuankulah kepala yang dari emas itu Lalu kerajaan kedua, dada dan lengannya dari pera Mewakili tubuh manapun adalah orang media dan kerajaan Persia Atau kekaisaran yang mengalahkan Babylonia 539 sebelum masehi Di ayat 32, kepala patung terbuat dari emas tua Dada dan lengannya dari pera Lalu dua lengan mewakili orang media dan Persia Para sarjana Alkitab percaya termasuk Daniel 5 ayat 28 Kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang media dan Persia Saat itu ada penguasa lain, kerajaan lain yang memerintah saat itu Kerajaan ketiga, perut dan pinggangnya dari tembaga Mewakili kerajaan atau kekaisaran Yunani kuno Di ayat 32 dikatakan, kepalanya dari emas tua Dada dan lengannya dari pera Perut dan pinggangnya dari tembaga Nah, perut dan pinggangnya menunjukkan kerajaan Yunani kuno Ayat 39 mengatakan, tetapi sesudah tuanku Akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan tuanku Kemudian suatu kerajaan lagi Yang ketiga dari tembaga yang akan berkuasa atas seluruh bumi Nah, kita tahu setelah kekaisaran Persia dan media Orang Yunani menjadi kerajaan berkuasa sebagai pemimpin dunia saat itu Dan kalau Anda mempelajari sejarah Menyatakan fakta bahwa Yunani sukses sebagai kekaisaran media Persia Dan menguasai dunia Kemudian kerajaan keempat, kaki besi menunjukkan kerajaan Romawi Dan sejarah memberitahu kita bahwa kekaisaran Yunani ditaklukkan oleh Roma Dan kekaisaran Romawi lalu berkuasa Ingat, pada masa Yesus Sekitar 50 tahun sebelum Yesus lahir Ingat, kekaisaran Romawi berkuasa dan memerintah ketika Yesus disalibkan Ingat itu? Dan kerajaan Romawi berkuasa sepanjang kehidupan Yesus Dan kalau Anda mempelajari sejarah dunia kuno Menyatakan kemajuan dari penjelasan nubuat Daniel atas mimpi Nebuchadnezzar Nah, akhirnya Daniel memusatkan pada kaki dan jari-jarinya Yang kelima dan terakhir Kaki dan jari-jarinya dari besi dan tanah liat Dipercaya menunjukkan kembalinya kerajaan Romawi Maka inilah satu-satunya bagian nubuat Ya, setiap orang yang memperhatikan ini Ahli teologi, sarjana Alkitab Mereka dapat melihat ke belakang dan melihat kerajaan-kerajaan yang telah mapan Tapi kalau Anda lihat kaki dan jarinya pada mimpi itu Kerajaan belum mapan, ini baru bagiannya saja Di ayat 41 dikatakan Dan seperti tuanku lihat Kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang periuk Dan sebagian lagi dari besi Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi Memang kerajaan itu juga keras seperti besi Sesuai dengan yang tuanku lihat Besi itu bercampur dengan tanah liat Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu Sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat Demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian Seperti tuanku lihat Besi bercampur dengan tanah liat Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan Tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan Seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat Jadi Daniel menerangkan bahwa yang sepuluh Dua kaki mewakili kerajaan terbagi Dan sepuluh jari mewakili kerajaan berbeda Dan sepuluh pemimpin berbeda Sebagian dari kerajaan ini akan kuat Dan sebagian lainnya kuat seperti besi Sebagian lain lemah seperti tanah liat Dan kerajaan-kerajaan ini mencoba saling bersatu Berusaha untuk menjadi pemain berkuasa Yang berkuasa Kekuatan berkuasa di kancah dunia Dan saya percaya ini memberitahu kita Memberitahu kita bahwa di hari terakhir Akan terjadi pergantian kekuasaan antar bangsa Dan pengaruh bangsa-bangsa itu di seluruh dunia Allah bisa melakukan apa saja yang dia mau Amin Dan Daniel memberitahu kita bahwa kerajaan baru ini Diwakili oleh dua kaki dan sepuluh jari Akan menjadi pusat kekuasaan sampai Tuhan kembali Dan mendirikan kerajaan dunianya Lihat ayat 44 mengatakan Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan Yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain Kerajaan itu akan meremukan segala kerajaan Dan menghabisinya Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya Tepat seperti yang Tuhan ku lihat Bahwa tanpa perbuatan tangan manusia Sebuah batu terungkit lepas dari gunung Dan meremukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuhan ku raja Apa yang akan terjadi di kemudian hari Mimpi itu adalah benar Dan maknanya dapat dipercayai Jadi menurut Daniel Sebelum Yesus kembali Akan terjadi pergantian besar kekuasaan Dan posisi bangsa-bangsa di seluruh dunia Anda pikir itu bisa terjadi? Siapa yang menganggap bisa terjadi? Allah berperan Ia bisa mengambil bangsa dan menjatuhkannya Ia bisa mengambil bangsa dan meninggikannya Coba lihat apa yang terjadi pada Israel Israel itu tempat kecil Allah menaruh tangannya di sana Tak seorang pun bisa campur tangan Negara itu akan dihancurkan Tetapi rahmat Tuhan telah bersama mereka Tuhan bisa melakukan apa saja Amin Lalu pertanyaannya adalah Di dalam terang nubuat Daniel Akankah Amerika terus jadi pemain utama di hari terakhir? Akankah Amerika masih jadi pemain utama dan bangsa adidaya seperti biasanya? Selama 235 tahun terakhir? Ini pertanyaan besar Dan ini sesuatu yang harus kita cermati selama hidup kita Akankah Amerika terus jadi pemain utama dan adidaya ketika kita mendekati hari terakhir? Ini pertanyaan besar Akankah Allah Melemahkan Amerika? Siapa yang sadar bahwa Amerika Telah menjadi tongkat besar di dunia? Anda tahu itu? Selama ini telah begitu adidaya di dunia Pertimbangkan kebenaran ini Amsal 14 ayat 34 Kebenaran meninggikan derajat bangsa Tetapi dosa adalah noda bangsa Apakah Amerika semakin saleh dan benar Atau kurang saleh dan kurang benar? Siapa dari Anda yang berkata Sekarang jadi kurang saleh? Saya setuju Amsal memberitahu kita Kebenaran Meninggikan derajat, mengangkat, dan secara positif mempengaruhi bangsa Begitu pula sebaliknya Noda dosa kurang beriman akan menghancurkan bangsa Amin Anda bisa menerapkan prinsip ini pada setiap individu Kalau hidup Anda buruk, penuh dosa, dan kejam Hidup Anda akan hancur Kalau Anda hidup saleh dan beriman Kata Alkitab Hidup Anda akan berkembang dengan baik Prinsip yang sama berlaku untuk suatu bangsa Maka kalau Anda amati dan renungkan Seperti apa Amerika, apa yang terjadi di Amerika Hidupnya saleh dan mengangkat bangsa Atau Amerika semakin buruk dan tidak beriman tiap hari Anda bisa menilai bangsa ini dan berkata Hmm Ini tidak baik Amin Anda setuju? Pertimbangkan kebenaran ini Amsal pasal 23 ayat 7 berkata Orang kaya menguasai orang miskin Yang berhutang menjadi budak dari orang yang menghutangi Ini prinsip dalam ayat suci Taukah Anda? Kalau bang memiliki hipotik Anda Mereka benar-benar memiliki rumah Anda Mereka katakan bayarlah rumah itu Kalau tidak dibayar, rumah Anda diambil dan tidak bisa berbuat apa-apa Anda budak dari pemberi pinjaman Anda tahu itu? Jadi prinsipnya bahwa peminjam selalu dikuasai oleh pemberi pinjaman Sekarang Amerika mempunyai hutang 14,3 triliun dolar Nah, saya bisa menjelaskan seberapa besar 14,3 triliun dolar itu Dan 1 miliar, bukankah itu seribu juta? 1 triliun itu Anda mungkin sulit untuk memahaminya Dan kita mempunyai 14,3 triliun dolar hutang Kalau Anda pertimbangkan hutang Amerika Sekarang ini tidak mengherankan Kalau mereka mengurangi tingkat kredit kita Kongres kita minggu ini harus meningkatkan batas tertinggi hutang Supaya kita dapat terus membayar hutang Begini, tujuan saya bukan untuk menakuti siapapun hari ini Tapi tujuan saya untuk membangun siapapun hari ini Amin Saya tidak tahu di mana, seperti apa hidup Anda dan ke mana arahnya Tapi saya ingin Anda tahu bahwa 14,3 triliun dolar hutang Bagi suatu bangsa itu bukan suatu yang baik Karena peminjam menjadi budak pemberi pinjaman Nah, tahukah Anda siapa yang memberi kita pinjaman? Cina Dan negara-negara lain Jadi Apa prinsipnya? Mungkinkah Amerika akan terus terbelit hutang Sehingga kita akan kehilangan posisi kita Kekuatan kita di kancah global Hanya kepikiran saja Amin Anda kepikiran juga? Kalau ekonomi memburuk dan kita mencetak lebih banyak lagi uang Dan secara semu mendorong banyak pekerjaan Kalau kita kehabisan pekerjaan, ekonomi kita masih tetap sama Kita menggunakan 1 triliun dolar untuk mendorong ekonomi kita Dan ekonomi kita tetap tidak terdorong Menurut Anda, apakah Allah punya kemampuan mendorong ekonomi kita? Ya, dia bisa Bacalah ulangan pasal 28 Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Diberkatilah engkau Tetapi jika engkau tidak mendengarkan Tuhan Terkutuklah engkau Pertimbangkan kebenaran ini Masmur 33 ayat 12 Berbahagialah bangsa yang alahnya ialah Tuhan Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri Berbahagialah bangsa yang alahnya ialah Tuhan Bangsa yang alahnya Tuhan diberkati Bangsa yang alahnya bukan Tuhan Bangsa terkutuk Itulah yang dikatakan Alkitab Baiklah, izinkan saya bertanya Kalau memang begini, coba renungkan Menurut Anda, bangsa kita menjadi semakin dan makin tergantung dan rindu pada Yesus Atau kurang peduli dan menjauh dari Yesus Maksud saya, Anda tidak perlu, tidak perlu jadi orang pandai Dan bisa bernubuat untuk menggambarkan sesuatu Semuanya sudah jelas Tadi malam, diselenggarakan suatu acara besar-besaran doa bersama Yang dipimpin oleh Gubernur Texas, Rick Perry Anda lihat itu? Itu bagus, amin Dan dengar Gubernur Perry Ia berdoa begini Bapak, kami sebagai bangsa Kami lihat perselisihan di rumah Kami lihat ketakutan di pasar Kami lihat kemarahan di ruang pemerintahan Dan sebagai bangsa Kami sudah lupa siapa yang menciptakan kami Yang melindungi kami Dan memberkati kami Wow Gubernur Texas Mengatakan itu, amin Semoga Tuhan memberkati Gubernur Perry Karena punya pandangan ke depan Dan mendapat terang untuk melihat bahwa Negerinya 90% dalam kondisi kekeringan Dan ia cukup bisa melihat Apa itu? Kita tidak bisa menemukan kran yang mengalirkan air di Texas Mari kita mohon pada Tuhan Agar mengalirkan air dan menurunkan hujan di Texas Amin Gubernur punya pandangan ke depan Dan melihat bahwa antara anggota republik Demokrat, independen, partai koalisi atau apapun Mereka tidak mendapat titik temu Ia melihat masa depan dan berkata Ya Allah Kami perlu bantuanmu Kami melihat bahwa kami tidak bisa mengatasi problem bangsa kami Tolonglah ya Allah 30.000 orang menurut media Kalau tidak salah Kalau itu media sekuler mungkin 40.000 Amin Tetapi apa yang terjadi Sementara doa-doa terus diadakan di mana-mana Di semua tempat ada saja orang protes Orang menyanggah Mengapa mengurusi perpisahan gereja Gereja dan negara Jangan begitu Anda itu gubernur Dan tidak boleh memaksakan agama Anda Jangan paksakan pada kami Tuhanku Mengapa bangsa kami jadi begini Sampai kami tidak bisa berdoa bersama Mohon belas kasihan dan rahmat Tuhan Anda menyadari bagaimana keadaan Amerika sebenarnya Kita perlu kebangkitan rohani untuk bangsa kita Amin Oh Allah Tolonglah kami Puji Tuhan Gubernur Perry Cukup punya keberanian Menghadapi semua tantangan Ateis Agnostik Humanis Dan siapa saja Sampai dia mengadakan doa bersama sepacam itu Adakah harapan untuk Amerika Siapa yang masih ada harapan Masih adakah harapan untuk negara kita yang besar Satu bangsa di bawah Allah Adakah harapan untuk Amerika Kalau Anda berbicara dengan orang dan berkata Amerika didirikan atas dasar Alkitab Lalu mereka Mereka marah pada Anda Seakan Anda baru saja mengucapkan semacam kutukan Saya belum ke sana Tapi apa yang saya lihat Apa yang saya dengar dari orang yang pernah ke sana Tidak mungkin ke Washington DC Dan melihat di semua bangunan kita Tanpa melihat Alkitab di mana-mana Tidak mungkin Anda mengabaikan sejarah kita sebagai bangsa Di mana Bapak bangsa menentukan Hari doa dan puasa nasional Memohon pada Allah di surga Agar Allah mengasihi kita Dan menolong kita sebagai suatu bangsa Bapak bangsa berkata Bangsa yang ingin makmur harus dilandasi Dengan doa dan prinsip-prinsip firman Allah Itulah salah satu cara agar bangsa bisa bertahan hidup Coba tengoklah sejarah Itu yang akan Anda lihat Tapi adakah harapan untuk Amerika Saya yakin ada Siapa yang percaya ini Ada harapan Tapi harapan kita Bukan pada partai politik Bukan pada pemerintah Bukan juga pada pemimpin karismati Anda mendengar saya hari ini Bukan itu semua Harapan Amerika bukan pada partai politik Tetapi pada Allah yang maha kuasa Hanya itulah harapan bagi Amerika Bacalah sejarah firman di Alkitab Dan Anda lihat Setiap kali suatu bangsa berpaling dari Allah Langsung jatuh Runtuh Berantakan Dan kapan saja bangsa merangkul Allah Jadi makmur Amin Harapan kita pada Allah Dan hanya pada Allah Kita baca keluaran 34 ayat 6 Tuhan Allah penyayang dan pengasih Panjang sabar Berlimpah kasihnya Dan setianya Yang meneguhkan kasih setianya Kepada beribu-ribu orang Yang mengampuni kesalahan Pelanggaran Dan dosa Taukah Anda Allah itu sangat penyayang Pengasih Dan panjang sabar Allah tidak menunggu kita Sampai kacau Agar ia bisa menghukum kita Tidak Ia ingin menyelamatkan setiap orang Ia tidak ingin kita semua binasa Amin Harapan terakhir Amerika Adalah tergantung pada berpalingnya kita Pada Allah Dengan kerendahan hati Dan bertobat pada Allah Jadi Resep kita Harapan bagi Amerika Adalah soal rohani Bukan yang biasa Amin Itu satu-satunya cara Resep Allah untuk menyembuhkan Suatu bangsa Terdapat di 2 Tawari Pasal 7 Ini resep untuk menyembuhkan Suatu bangsa 2 Tawari 7 ayat 13 Bila mana aku menutup langit Sehingga tidak ada hujan Dan bila mana aku menyuruh belalang Memakan habis hasil bumi Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar Di antara umatku Dan umatku yang atasnya namaku disebut Merendahkan diri Berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku akan mendengar dari sorga Dan mengampuni dosa mereka Serta memulihkan negeri mereka Sekarang mataku terbuka Dan telingaku menaruh perhatian Kepada doa dari tempat ini Ayat 14 berbunyi Dan umatku yang atasnya namaku disebut Berdoa dan mencari wajahku Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat Maka aku mengampuni dosa mereka Tapi ayat 13 Bila mana aku menutup langit Siapa yang bicara di sini? Coba siapa yang tahu Allah itu punya kemampuan menutup langit? Bila aku menutup langit Sehingga tidak ada hujan Siapa yang mengendalikan hujan? Atau bila mana aku menyuruh belalang Memakan habis hasil bumi Allah bisa memasang pagar di sekitar bangsa kita Dan ia bisa membongkar pagar itu Ketika setan ingin mengacau ayu Ia berkata pada Allah Bongkar saja pagar di sekitarnya Dan biarkan aku menggodanya Taukah Anda? Bahwa Allah itu supranatural Ajaib, maha kuasa, maha tau, maha besar Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan Amin Ia masih berperan Tak peduli apakah tak kaum humanis Tak peduli apakah tak ahli filsafat Semua itu ciptaannya Ia menghidupkan mereka Amin Allah membuat mereka pandai Mereka pandai karena Allah Amin Bukankah begitu? Siapa bisa melebihi Allah? Siapa bisa mengatur Allah? Jawabnya Ya, tidak ada Dan kata Allah Kalau kamu melihat ke sekitarmu Dan semua kacau Ini yang harus kamu lakukan Berpalinglah padaku Mintalah padaku Dengar Ini prinsip untuk sebuah bangsa Ini juga prinsip untuk Anda dan saya Kalau hidup Anda kacau Kalau belalang memakan hidup Anda Sesali dosa Anda Dan mohon kepada Allah Agar menolong Anda Dan hidup Anda akan membaik Amin Benar tidak? Maka Allah memberitahu kita Lihatlah negerimu bermasalah Ini yang harus kamu lakukan Allah bisa mengubah suatu bangsa Ia bisa Ia bisa mengubah seluruh bangsa Ingat bangsa Niniwe? Ingat bangsa Niniwe? Waktu itu Allah sudah siap Menghantam mereka Tapi sebelum menghantam mereka Allah memberi mereka kesempatan Ingat ia memanggil Pria Pria perkasa Allah Bernama Yunus Agar ke Niniwe untuk berbicara tentang pertobatan Dan Yunus meski pemberani Ia melarikan diri dan pergi ke Tarsis Ingat itu? Dan Allah mengingatkan dia Akhirnya setelah ditelan dalam perut ikan Lalu dimuntahkan Ini cerita yang besar Kemudian Yunus memutuskan Aku mau melaksanakan apapun perintahmu Tuhan Maka Ketika Yunus menemui orang Niniwe Ia tidak sungkan-sungkan Dan dia tidak khawatir dengan harga diri mereka Dan ia datang dengan Ya kata-kata manis Ya bicara dengan mereka dengan keras dan tegas Dan faktanya Bahwa di gereja kita semua tahu Kita tidak suka mendengar kata-kata yang keras Taukah Anda ketika ibu dan ayah saya perlu mengubah saya Mereka gunakan kata-kata keras Anda tahu maksud saya? Ketika mereka ingin agar saya Agar saya mengubah jalan hidup saya sedikit Maka ketika mereka anggap perlu melakukannya Begini caranya Apakah Anda tahu? Allah menggunakan kata-kata lembut Tapi kadang ia perlu menunjukkan Kebenaran Secara langsung Dan itu yang dilakukan terhadap Niniwe Yunus 3 ayat 4 Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya Lalu berseru Empat puluh hari lagi Maka Niniwe akan ditunggang balikan Orang Niniwe percaya kepada Allah Lalu mereka mengumumkan puasa Dan mereka Baik orang dewasa maupun anak-anak Mengenakan kain kabung Nah coba bayangkan Senator kita Orang kongres kita Para pendeta Mereka berkabung Pakai pakaian hitam Dan murung Karena kondisi kita secara spiritual Ayat 6 Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe Turunlah ia dari singgah sananya Ditanggalkannya jubahnya Diselubungkannya kain kabung Lalu duduklah ia di abu Lalu atas perintah Raja Orang memaklumkan Di Niniwe Manusia dan ternak Lembu sapi Kambing domba Tidak boleh makan apa-apa Dan tidak boleh minum Haruslah semuanya Berselubung kain kabung Dan berseru dengan keras kepada Allah Serta haruslah berbalik Dari tingkah laku yang jahat Dan dari kekerasan Siapa tahu Allah berpaling Dari murkanya yang menyala-nyala itu Sehingga kita tidak binasa Ketika Allah melihat Mereka berbalik Dari tingkah lakunya yang jahat Maka menyesalah Allah Dan ia pun tidak jadi Melakukan apa yang dirancangnya Itulah kawanku Gambaran indah Tentang belas kasih Allah Dan rahmatnya Amin Itulah gambaran indah Tentang apa yang dapat Allah lakukan Pada suatu bangsa Beberapa tahun lalu Kami menghadiri konferensi Di tempat Dr. Yonggi Cho Pendeta dari gereja terbesar di dunia Di Korea Selatan Dia bercerita tentang Bagaimana keadaan suatu bangsa Yaitu masyarakat kacau Terjadi perang saudara Dan banyak peristiwa buruk Dan kelihatannya Seperti tidak ada pemimpin Dan semacamnya Kemudian Presiden memanggil Dr. Cho Karena tahu Kalau dia punya gereja besar Dan dia percaya pada Allah Katanya Dr. Cho Bisakah bantu puasa Dan juga berdoa Agar Allah memulihkan negeri kita Dan karena anggotamu jutaan Pasti doanya akan terkabul Lalu mereka mulai berpuasa Dan berdoa Dan melakukan sesuatu Bagi bangsa Dan tiba-tiba Segalanya mulai berubah Dan seluruh negeri Bukannya runtuh Melainkan bangkitan Bisa tegak kembali Amin Menurut Anda ini benar Atau hanya dongeng belaka Menurut Anda Allah bisa mengubah Suatu bangsa Kalau Anda tahu Allah di sorga Anda tahu Allah punya kemampuan Mengubah suatu bangsa Amin Ini adalah sebuah gambaran besar Nah saya harap Anda Dapat melihat ini Kita tahu Kita akan ada pemilihan Kita perlu pemimpin yang tepat Untuk pemerintahan Karena kita butuh pemimpin Yang memimpin dalam kesalahan Dan kebenaran Berhentilah membunuh bayi Tak berdosa Amin Jangan beri kesempatan Pada orang yang ingin Memimpin negeri ini Dengan moral yang bejat Yang dapat meracuni negeri ini Amin Kita harus berbuat sesuatu Saya harap Anda sadar Bahwa ada harapan lebih Untuk Amerika Selain belas kasihan Dan rahmat Allah yang hidup Amin Nah izinkan saya berhenti sebentar Untuk mengatakan ini Jadi seluruh cerita itu Adalah kisah penting Yang menggambarkan Rahmat Allah Bagi suatu bangsa Tapi selain itu apa Itu kisah istimewa Dan gambaran kasih Terhadap seorang pribadi Kita tahu Yunus Dia benar-benar menolak Kehendak Allah Allah suruh begini Ia lakukan yang lain Akhirnya Ia ada di perut ikan Itu berarti Badai besar kehidupan Itulah akibatnya Taukah Anda Kita kadang diterjang Badai kehidupan Dan itu bukan karena Setan menyerang kita Tetapi apa itu Karena apa Bisa jadi Karena kita Sedang menolak Kehendak Allah Dan saya berani Jamin bahwa Prinsip Allah itu Tidak pernah berubah Apakah untuk saya Atau untuk orang lain Kalau Anda menolak Kehendak Allah Saya tidak bicara Tentang apa yang Harus Anda lakukan Atau tidak Apakah Anda Mengikuti kehendak Allah Kalau tidak Mengikuti kehendak Allah Anda akan berada Di perut ikan Begitulah kira-kira Amin Sepanjang hidup Anda Akan sulit Akan banyak gangguannya Anda pasti tidak suka itu Amin Dan di akhir cerita itu Allah sangat pengasih Allah sangat murah hati Dan kalau kita berbuat Seperti Yunus Bertobat Allah akan memperbaharui Hidup kita Dan membuat kita Mampu melakukan kehendaknya Amin Nah itulah gambaran Penting kasih Allah Pada Anda dan saya Siapa merasa senang Mendengar akhir kisah itu tadi Siapa merasa Anda sendiri Pernah seperti ada di perut ikan Kasih Allah itu Mengagumkan Nah akankah Amerika Terus jadi pemain utama Dan super power Saat kita mendekati Akhir zaman Saya kira tergantung Pada apakah kita Sebagai bangsa Akan terus berbuat buruk Atau apakah kita Akan bertobat Dan berpaling pada Allah Dengan rendah hati Dan iman Nah inilah yang saya pikirkan Kita perlu kasih Allah Bahkan untuk bertobat Dulu saya tidak memutuskan Mau mengubah hidup saya Memang tidak terpikirkan Jadi kita perlu Kebangkitan rohani Kita perlu pencerahan rohani Kita perlu berdoa Allah Kasihanilah Amerika Allah Jangan biarkan kami hidup Dengan cara kami sendiri Hembuskanlah angin segar Dari surga untuk kami Bimbinglah kami Dari singgah sanamu Ya Allah Buatlah kami lapar Akan Allah sekali lagi Agar semua bar memilih tutup Agar kami menjauhi Urusan bisnis pornografi Agar tempat judi Tidak berlanjut lagi Berilah kami pencerahan rohani Dari singgah sanamu Yang kudus Ya Allah Amin Ya kami perlu itu Allah Kami sungguh Memerlukannya Amin Baiklah Saya simpulkan dengan Interpretasi Daniel Tentang patung Ingat patung itu? Ingat tentang Lepasnya batu dari gunung? Kata Alkitab Batu lepas Bukan karena tangan manusia Batu yang menimpa patung itu Dan Dan Memenuhi seluruh bumi Ingat tentang apa itu? Daniel 2 ayat 44 Memberitahu kita Pada zaman raja-raja Allah semesta langit Akan mendirikan suatu kerajaan Yang tidak akan binasa Untuk selama-lamanya Kerajaan itu Akan meremukan segala kerajaan Dan menghabisinya Itulah arti batu Yang terungkit lepas dari gunung Allah yang maha besar Menunjukkan pada raja Apa yang akan terjadi di masa depan Mimpi itu benar Dan maknanya dapat dipercaya Jadi Allah itu Besar Dan berperan Amin Dan berjalan bersama Allah Yang menghancurkan semua kekaisaran Romawi ini Dan juga yang akan meremukan Sepuluh lipat raja Amin Dan kalau semua itu sudah dilakukan Batu itu akan memenuhi seluruh bumi Itulah kerajaan Allah Amin Allah akan menirikan kerajaannya Di seluruh muka bumi ini Nah jadi Menurut saya Jangan panik Jangan takut Jangan cemas Akan apa yang akan terjadi pada Amerika Berpeganglah pada Yesus Kristus Berimanlah pada Allah Allah mengendalikan Tak peduli apa yang terjadi Allah memberi makan burung dan setiap umatnya Amin Allah dapat memberi kita makan Ia dapat memelihara kita Amin Allah akan merawat kita Oleh karena itu Kesimpulannya kita harus ingat Kalau apa yang ada di sekitar kita berantakan Kita harus mengerti itu Bacalah Matius 24 Lihat apa yang dikatakan Alkitab Oke aku tahu akan ada yang mengejutkan Di hari terakhir merupakan masa-masa sulit Akan terjadi masa sulit Terasa hidup yang berat itu kata Alkitab Mau saya Alkitab tidak begitu Saya bicara pada tubuh saya seperti Allah Mengapa terjadi yang negatif Kalau bisa sebaliknya Sekarang saya tidak tahu waktunya Dan tempat terjadinya Tapi yang saya tahu Kita akan mengalaminya Nah kalau saya lihat Apa yang terjadi di seluruh dunia Seluruh muka bumi Kalau saya lihat Orang tidak suka dengan kekristenan Kalau saya lihat bangsa-bangsa Membentuk persekutuan Bersatu-satu sama lain Melihat semua kekacauan di dunia Saya harus bisa menghubungkan dengan Alkitab Dan berkata Tunggu dulu Bapakku sudah memberitahu aku Ini akan terjadi Tapi ia juga berkata Bahwa semuanya akan membaik Kalau kamu berjalan di tengah api Tidak terbakar Berjalan di air Tidak tenggelam Anakku Kau milikku Aku telah menebusmu Aku sudah memanggilmu Kau milikku Amin Anda sependapat Sementara itu Marilah kita bekerja Mencari uang Dan berbelanja Kerjakan yang perlu dikerjakan Bekerja sampai ia datang Tetapi sementara itu juga Ingat Ingat tentang Nehemiah Ketika mereka membangun dinding rohani Di sekitar Yerusalem Mereka bekerja dengan satu tangan Tapi membawa senjata di tangan yang lainnya Hanya saja waspada Apa yang mungkin terjadi Jadi hidup rohani itu Kita harus bekerja Kita jadi ibu rumah tangga Kita harus bersekolah Harus bekerja yang serius Berusaha melangkah maju Sementara itu Biarkan Kristus Mengatur hidup kita Dan selalu siap siaga Selalu siap siaga Jangan santai-santai Jangan letakkan senjata Anda Kenakan selalu senjata rohani Anda Dan apapun yang terjadi Akan jadi baik Allah selalu melindungi kita Di tengah badai kehidupan Ia akan selalu mengawasi kita Siapa yang percaya ini? Ya begitulah Allah Menjaga kita Melindungi kita Dan Anda tahu Lukas 21 ayat 28 berkata Apabila semuanya itu mulai terjadi Apa itu? Semua peperangan Dan isu perang Kelaparan Gempa bumi Dan permusuhan Terhadap orang Kristen Dan semua Apabila semua itu mulai terjadi Bangkitlah Dan angkatlah mukamu Bangkit dan angkatlah mukamu Sebab penyelamatanmu Sudah dekat Amin Penyelamatan kita sudah dekat Allah akan mengawasi kita Ia akan selalu merawat kita Jadi kita jangan dikuasai rasa takut Kita harus dikuasai oleh iman Kita harus dikuasai oleh kepercayaan pada Allah Percayalah pada Allah dengan sekenap hatimu Jangan bergantung pada pikiranmu sendiri Dalam setiap langkahmu Ingatlah Allah Mari semua Kita hidup di masa Di mana tidak ada lagi waktu Untuk kekristenan yang lembek Anda maju atau tidak Kalau ingin melayani Allah Layani Allah Siaplah Dan hadapi semua rintangan yang ada Amin Saya ingin ada di pihak yang benar Anda juga kan? Anda ingin bersama saya? Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus